Halo sahabat bonsai dimanapun anda berada Jembal lagi dengan saya Cahanukroho di channel youtube markas bonsai Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini saya akan berbagi cara yaitu Menumbuhkan mata tunas sebelum kita lakukan pemotongan Dan ini adalah bahan bonsai loa Untuk loa biasanya kalau dalam kondisi kurang subur Kalau kita lakukan pemangkasan seperti ini Ini biasanya akan kering untuk batangnya Untuk batang yang seperti ini Jadi kita mendingan menumbuhkan mata tunas dulu Baru kita lakukan pemotongan Dan ini adalah bahan bonsai loa hasil dari setek batang sebet Karena awalnya kita tidak punya bahan loa ya Jadi saya minta ke teman Sisa potongan-potongan itu kita Budidaya ya dengan cara setek batang Awalnya kita tanam di polipek sebet Dan setelah hidup subur baru kita Kita tanam bilahan ya Dan hasilnya seperti ini Dan untuk perakarannya ini Awalnya ini ada akar yang dominan besar di sini sobat Ini dominan besar ya Lalu kita lakukan pecah ya Pecah akar ya Kita belah ini jadi dua Dan hasilnya seperti ini sobat Ini untuk kekas lukanya sudah mulai tidak terlihat ya Untuk kampiumnya sudah mulai jalan ini Seperti ini sobat Dan yang saya maksud menumbuhkan titik tumbuh ini Ini seperti ini sobat Caranya Ini kita berbagi ya Tidak menggurui Karena kita Ini saling berbagi itu indah katanya Seperti ini sobat Ini kita lakukan Pencangkoan di bagian atasnya ini sobat Dengan kita lakukan pencangkoan di bagian atasnya ini Dan otomatis bagian bawahnya akan tumbuh tunas-tunas baru ya Seperti ini Ini banyak tumbuh tunas baru Jadi nanti kita bisa memilihnya ya Karena kita akan memotong mungkin di bagian sini sobat Tapi ini saya kasih jarak atas tan ya Jadi kita bisa memilih mata tunas yang akan kita pakai nanti Dengan begini bahan kita ini akan aman sobat Tidak kering ya Karena sudah ada mata tunas disini Saat kita memotong di bagian sini ya Dan yang kedua Biasanya kalau kita Kita tidak lakukan pencangkoan ini Bagian potongan ini Pasti akan terbuang sobat Karena kita juga kadang Tidak telaten ya Untuk melakukan setek batang itu Tapi kalau kita sudah lakukan pencangkoan ini Pasti akan kita tanam ya Dan disini kita bisa budidaya di lahan sendiri sobat dengan begini Seperti ini Dan ini untuk hasil setekan saja sudah hasilnya seperti ini Apalagi kalau kita budidaya dengan cara mencangko ini Ini pasti perakarannya akan juga lebih maksimal lagi sobat Dan ini usianya hampir tiga mingguan mungkin Dan ini terlihat sudah mulai ada Apa ini calon akar ini ya Ini terlihat peti ini Mungkin semingguan lagi sudah terlihat banyak ini untuk perakarannya sobat Karena untuk luas sangat cepat ya untuk perakarannya Dan disini nanti saya akan melakukan Apa itu pencangkoan lagi di bagian sini sobat Untuk terusan ke mahkota ya Karena ini saya lihat sudah mulai over ya ini Sudah agak telat juga ini sebenarnya Jadi nanti akan saya lakukan pengeratan di bagian sini Akan kita cangkok ya Kita cangkoknya agak atas dulu Biar nanti kita bisa memilih tunas-tunas baru yang tumbuh ya Ini mungkin nanti akan saya gunakan hanya segini sobat Ini terlihat ada titik tumbuh ya disini Nanti kita akan mengarahkannya ke depan sini ya Untuk terusan ke mahkota Dan untuk bagian belakangnya juga ada kesana nanti Seperti ini Dan yang kedua lagi Kalau kita melakukan pemotongan di bagian atas ini sobat Dengan otomatis Untuk cabang-cabang yang bawah ini Akan tumbuh dengan maksimal ya Karena ini besarnya juga kurang jauh sobat ini Tapi setelah kita lakukan pemotongan di bagian atasnya ini Nanti untuk pertumbuhannya bagian cabang ini Pasti akan maksimal lagi ya Seperti ini Dan disini saya hanya berbagi sobat tidak menggurui Kita saling berbagi saja ya Karena Teman-teman juga termasuk guru saya ya Jadi kita saling berbagi ya Tanpa ada teman-teman yang sharing Saya juga tidak bisa apa-apa sobat Jadi kita saling berbagi saja Kita langsung saja melakukan Pengeratan di bagian sini sobat Ini akan kita akan melakukan Pencangkoan ya Ini sobat ini akan saya cangkok segini ya nanti Biar disini nanti banyak titik tumbuh ya Akan kita buang saja ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperti ini sobat Ini sudah kita kerek ya ini Untuk kambiumnya sudah tidak ada ini Dan Untuk Pembungkusan biasanya Saya mau nunggu setelah ini kering sobat Biasanya sekitar 3 hari baru saya bungkus ya 3 hari tidak masalah ini Untuk atas-atas ini tidak layu sobat Karena bagian atas ini Mendapatkan makanan dari dalam batang ini ya Seperti ini Dan untuk Medya cangkok Saya hanya menggunakan Medya yang ada di sekitar kita saja Ini hanya menggunakan tanah yang ada di bawah Bawah Pohon pisang sobat ini Untuk menyangkoknya Seperti ini sobat Untuk tunas-tunasnya sangat banyak sekali ini sobat Dan kiranya itu dulu video dari saya sobat Semoga Video ini bermanfaat Terima kasih dan Salam pun saya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton